Cicilan KPR mulai terasa berat, mulai pusing kena bunga floating. Waktunya pindah KPR di rumah 123. Temukan KPR baru dengan tenor lebih fleksibel dan bunga lebih rendah. Bisa hemat sampai ratusan juta. Selain banyak pilihan bang, rumah 123 punya kalkulator KPR yang bisa ngitung perkiraan keuntungan pas kamu pindah KPR. Pokoknya kalau pindah KPR, idealnya di rumah 123 aja. Ayo, pindah KPR sekarang. Makin hemat, lebih untung. Hai Property People, apa kabar? Kembali lagi bersama aku Yona di Smart Space, cara pintar mendekorasi rumah. Nah disini aku bakal ngasih berbagai macam referensi untuk mendekorasi interior rumah dengan berbagai macam furniture pilihan yang pastinya keren-keren banget nih. Nah Property People, hari ini aku mau ngajak Property People buat mengunjungi rumah Maison de Vier. Jadi dia ini konsep rumahnya tuh industrial dengan dinding-dinding exposed yang pastinya keren banget nih kalau misalnya Property People lihat nih ya. Tuh, dari depan aja fasadnya udah keren banget. Apalagi ada sentuhan-sentuhan industrial tuh. Kayak misalnya di lantai duanya itu ada kontainer gitu. Tapi sebelum lanjut Property People, aku mau ngingetin nih. Jangan lupa ya subscribe YouTube Rumah 123 supaya bisa dapetin informasi menarik seputar property. Wah jadi makin penasaran deh kira-kira. Dalamnya kayak gimana ya? Ikutin aku yuk! Halo! Halo Kak Licu! Ayo masuk! Kak Licu, perkenalkan aku Yona dari Smart Space. Salam kenal ya! Salam kenal, aku Licu dari Maison de Vier. Ih, keren banget sih. Aku nih lihat Instagram-nya Maison de Vier nih. Terkesima banget apalagi desain master bedroom sama area dinding. Nanti aku mau kepoin boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Tapi pertama-tama aku boleh lihat nih master bedroom-nya ya, Kak. Boleh, boleh. Ayo, ayo. Nah ini dia, Kak Yona, master bedroom-ku. Eh, seru banget Kak Licu master bedroom-nya. Ini tuh jadi konsepnya emang industrial banget ya. Iya, betul. Terus kayak dindingnya tuh ekspos gitu ya, Property People. Dan ini tuh yang menariknya aku tuh sebenarnya penasaran deh sama luas bangunan di Maison de Vier. Ini tuh berapa sih, Kak? Oh, kalau luas bangunan ini itu sekitar 180 meter. Oke, tapi tadi tuh pas masuk tuh aku tuh terkesima karena ini luas banget kan tanahnya kan. Tanahnya berapa sih, Kak? Kalau keseluruhannya itu sekitar 1200. Tapi karena ini terdiri dari dua rumah, aku tuh tetanggan seolah rumah mamaku. Oh, jadi ada mama ya di samping ya dalam satu komplek ini ya? Jadi sebenarnya kalau luas tanahku sih 200 sih. 200. Sebenarnya, iya. Nah, kalau misalnya buat konsep dari Mason de Vier ini nih apa sih, Kak? Sebenarnya konsepnya industrial tapi Japanese coffee shop kalau aku bilangnya. Coffee shop, iya sih bener ya, berarti agak jepang-jepang gitu ya. Jadi kayak aku tuh memang comfort zone ku adalah nugas di coffee shop dulu tuh. Jadi ketika aku punya rumah, aku pengennya vibe-nya sama gitu. Nah, fun fact juga loh Property People, kalau misalnya Kalicu ini ternyata tadi kan kita ngobrol-ngobrol nih. Ternyata pernah tinggal di Jepang ya, Kak ya? Buat sekolah ya, Kak ya? Iya, sekolah kue. Seru banget kan? Makanya jadi sering nongkrong di cafe-cafe Jepang. Betul. Di daikan ya, Mak ya? Betul. Nah, Kalicu kalau misalnya buat Master Bedroom ini nih furniture-furniture yang custom tuh yang mana aja sih, Kak? Nah, ini custom. Oke. Memang kebanyakan custom ya, kayak kabinet TV juga, terus headboard. Oke, terus kayak kabinet itunya boleh lihat lebih detail ya? Boleh, silahkan. Jadi ini ya kayak kabinetnya nih custom ya? Berarti di Master Bedroom ini ada beberapa custom furniture, yang pertama itu lemari tadi kan, terus tempat tidur sama ini nih, kabinet TV. Nah, berarti sisanya? Kebanyakan aku beli juga ada yang dari rumah lama, jadi kayak daripada dibuang masih bagus, aku pakai lagi. Yang mana tuh, Kak? Yang dari rumah lama? Sofa. Oke. Ini umurnya sekitar udah tujuh tahun ya, tapi kayak masih enak didudukin, jadi ya udah. Nyambung juga ya sama interior ya? Iya, kebetulan abu. Makanya cocok ya, proper tim. Jadi cocok. Nah, terus aku juga tadi lihat nih, side table-nya ini beda-beda ya? Itu produk beli di mana, Kak? Oh, kebetulan dua-duanya di Ikea. Cuman ceritanya awalnya mau dua-duanya hitam, tiba-tiba sold out. Tinggal satu, tapi aku suka banget baksyr yang hitam. Bagus-bagus. Jadi ya, satu putih terpaksa. Itu pun. Oh, itu terpaksa? Itu terpaksa dan dari rumah lama. Jadi sayang dibuang, dipakai aja dulu gitu. Harganya berapa sih, Kak? Aku udah lupa, tapi kisarannya 500 lah yang hitam itu. Dan aku lihat nih, disini kanan kirinya juga ada lampu ya, Kak. Lampunya lucu banget. Itu dari mana sih, Kak? Dari Love, Urban Love. Yang di Kemang tuh. Kisaran harganya kayaknya 2-3 lah ya. 2-3. Kalau misalnya nih, aku disini tuh lihat kayak banyak banget nih, aksesoris-aksesoris lucu ya, Kak. Aku mulai mungkin dari karpet ini nih, Kak. Ini lucu banget loh, Robert T. People. Ini beli di mana nih, Kak, karpetnya? Di sebuah toko di Kemang juga, toko karpet gitu. Ini aku beli harganya sekitar 7-7 juta, ya. Berarti hunting sendiri ya, di Kemang ya, Property People. Terus, kalau misalnya basket-basket itu tuh, Kak, yang kayak buat naro-naro. Itu juga vintage. Kenapa? Karena udah dari rumah lama, jadi umurnya ada yang 6 tahun, ada yang udah 7 tahun gitu. Kalau itu, Kak Licu, yang candle itu tuh yang samping tempat hidup itu beli di mana? Itu aku beli di e-commerce. Oke. Itu harganya 200-an gitu, 250. Terus, kalau misalnya buat dekorasi-dekorasi, ini lucu banget, kucing ini. Si kucing ini aku beli di Viveri. Viveri. Itu sekitar 190. Dekorasi-dekorasi lain ini nih, kayak misalnya di samping itu, itu tuh? Aku beli di IKEA. IKEA. Itu range harganya berapa? Iya, aku beli tuh yang 100, nggak sampai 100 deh. Dan tanemannya juga kan yang merambat itu. Oke. Beli di IKEA juga, sekitar 120 lah. Oke, berarti mesti IKEA. Dan tadi juga, ternyata udah dibahas juga sama Kak Licu, kalau misalnya beberapa dekorasi ini tuh koleksi lama ya? Betul, betul. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya koleksi lama dipakai ulang kan? Nggak harus beli baru gitu ya? Aku tuh penasaran, ini tuh ceiling-nya tinggi banget loh, Property People. Iya. Kalau misalnya buat ceiling-nya ini nih, materialnya apa sih, Kak? Dia itu PVC. PVC? Iya, yang kayu lembaran gitu. Ah, oke. Dan ini tuh tinggi ceiling-nya berapa sih, Kak? Yang tertinggi tuh kayaknya 5 meter. Oke. Yang terpendeknya tuh 3, ya? 3, ya. Berarti buat si lemari ini nih, lemari tadi yang custom ini nih, ukurannya berapa sih, Kak? Kurang tahu ya, tapi tingginya berarti 3 meter kayaknya. 3 meter kurang ya, karena itu kan nggak gitu. Oke. Buat lebarnya sendiri? Sekitar 3,5. 3,5. Oke. Dan kalau misalnya ini kabinetnya kan juga tadi kan belum kita bahas nih ya, Property People. Ini tuh materialnya apa sih, Kak? Lucu banget loh. Oke, jadi itu besi hollow yang warna hitam. Terus kita kasih ini juga, HPL. Mereknya apa tuh, Kak? Taco. Oh, oke. Kalau misalnya ini nih, roller blind ini nih, mereknya apa sih, Kak? Aku sih custom juga. Itu di home decor yang ada di Fatmawati. Oke. Nah, masih bahas dekorasi nih ya, Kak. Ini kan tadi kan ada kain ini, Kak. Ini selimut. Ini beli di mana nih, Kak? Ini aku belinya di Zara Home. Zara Home, oke. Kalau misalnya buat yang di tempat tidur ini nih. Selimut, aku belinya di Ikea. Dan itu ada di website ya. Oke. Terus kalau yang covernya ini nih, yang warnanya putih nih di Zara Home juga. Oke. Tapi abis ini kayaknya ada ruangan lagi ya, yang tersembunyi nih kayaknya di master bedroom. Boleh dong kita lihat ya? Boleh, boleh. Ayo. Oke, Kak Licu berarti ini walking closet-nya ya. Betul. Menarik banget. Masih satu kesatuan sama master bedroom. Nah, kalau misalnya sebelumnya kita bahas dulu nih. Ini luas dari walking closet-nya ini berapa sih, Kak? Ini 3,5 x 2,6. Oke. Masih luas lah ya sebenarnya. Masih lega lah ya. Cukup lah. Cukup. Bener. Nah, kalau misalnya furniture yang di sini tuh yang custom ya, mana aja sih, Kak? Oh, semuanya? Semuanya custom ya. Betul. Memangnya custom. Soalnya kan ukurannya sempit ya. Terbatas jadi. Iya. Jadi kayak butuh custom lah. Nah, kalau misalnya buat, kita bahas materialnya kali ya, biar seru. Nah, kalau misalnya ini HPL-nya nih, HPL-nya kayaknya sama-sama lemarian tadi ya. Sama-sama yang di master bedroom. Cuma kayaknya kalau di dalamnya itu tuh agak, motifnya beda nggak sih, Kak? Kayunya. Oh, iya. Dia dikasih motif kayu. Dan kalau misalnya aku lihat nih, di sini ada kaca gede nih, Kak. Ini produknya custom atau beli? Custom juga. Custom juga berarti? Ke bahan sih. Oh, dari mana? Ke bahan sebelah. Oke. Katanya dia terlalu banyak kaca, jadi yaudah aku adopsi dia. Oke, berarti ini dari Mama ya. Iya, the only emas yang ada di sini. Hmm, bener-bener. Nah, ini kan juga di sini kan ada karpet nih yang tiba-tiba warna-warni di antara kayak abu-abu, putih, hitam gitu kan. Ini produknya di mana nih, Kak? Sama, aku beliin satu toko di Kemang. Oke, sama yang master bedroom tadi ya. Betul. Harganya kayak empat setengah lagi. Karena dia lebih kecil. Oke, lebih kecil. Terus kalau misalnya di sini ada aksesoris juga ya, Property People. Dekorasi-dekorasinya ini produk dari mana, Kak? Oh, kalau ini IKEA, terus ini e-commerce. Kalau misalnya buat kursinya sendiri, ini custom juga? Tidak. Betul. Dia sudah berumur 7 tahun. Oh, 7 tahun. Betul. Jadi, ini dari koleksi sebelumnya. Dari rumah-lama. Nah, tadi tuh aku sebenarnya lihat ini nih, pasnya lucu banget loh, Kak. Ini produknya dari mana sih, Kak? Oh, aku beli di Viverrace. G208. Oke, berarti sama kayak yang tadi yang kucing itu juga ya? Barengan. Oh gitu, oke. Terus-terus, yang menarik di sini nih mungkin lightingnya kita bahas juga ya, Kak. Ini tuh pakai produk apa sih, Kak? Buat lampu spotlight-nya. Aku beli di Kenari. Ini tuh kayaknya sebaris itu 1,8 ya. Oke, udah sama track-nya ya berarti kan? L gitu ya. Nah, tapi sebenarnya nih, kalau misalnya aku lihat Instagram-nya Maison The Pier ini nih, sebenarnya ada yang unik nih Property People. Karena Kak Licu ini suka mengkoleksi Tumblr ya, Kak. Nah, itu ada di mana sih, Kak storage-nya? Ada di bawah. Mau dong lihat ya? Bawah. Yuk. Ayo. Nah, ini dining area kita. Wow, Property People ini cantik banget loh. Apalagi lagi jam segini nih, cahayanya masuk ke sini. Oke banget nih. Jadi ini ya Kak ya, storage buat penyimpanan ini ya. Koleksi-koleksi Tumblr-nya. Dan kayaknya bukan Tumblr doang nih koleksinya. Iya. Ini ada buku-buku masak, buku arsitektur sama lilin. Oke. Nah, tadi kan katanya Kak Licu nih, emang hobi masak ya Property People. Oke. Jadi ini tuh kalau misalnya koleksi-koleksi gini tuh ngumpulnya emang dari lama? Dari lama. Dari lama ya, Kak. Kadang terlalu cute, kadang terlalu edgy, ya gapapa. Memang random orang ya. Random ya, gapapa. Tapi jadinya lucu juga ya. Ada storage di sini ya, di dining room. Karena pakai kaca jadinya kayak lebih menarik juga ya Kak. Betul. Biar terlihat juga sih ini kayak focal point rumah ini sebenarnya. Nah, selain ini kita juga punya storage juga loh. Oh, di mana tuh Kak? Di sini. Oh, oke. Jadi ini. Semua storage. Oke, jadi ini semua storage ya Kak. Betul. Ini bukan tembok ya. Aku kira tadinya tembok loh. Kalau misalnya luas dari area dining ini berapa sih Kak? Oh, ini cuma tiga kali dua setengah. Oke. Jadi memang kecil ya. Cuma kita memaksakan untuk enam seating itu karena kita suka ngejamu tamu, teman-teman gitu. Biasalah ya. Ya, memaksakan memang ada enam kursi gitu. Oke, tapi buat dining table sama dining chairnya ini custom atau beri? Custom. Aku custom di Jepara. Oke, di Jepara. Berarti untuk enam kursi ini juga di cepat. Range harganya boleh dong nih. Satu set ini berapa? Nah, kalau satu set, pokoknya sekitar 20, Kak. 20 ya? Berarti udah sama. Kalau ini pakai trem besi ya. Trem besi ya? Kalau mejanya trem besi. Jadi nggak ada potongan. Jadi kayu utuh gitu. Oke. Kalau buat ininya nih? Jati. Jati. Kalau buat kursinya jati, buat mejanya trem besi. Nah ini kan banyak juga di dekorasi kita bahas ya, Kak. Jadi pertama aku beli vase tinggi ini dan daunnya tuh di Kana. Kana living berarti ya? Betul. Oke. Kalau ini yang lain aku beli di Zara Home. Oke. Jadi kayak napkin, terus ininya taplak, gelas dan piring semuanya di Zara Home. Oke. Mungkin range harganya bisa? Bisa di cek sendiri soalnya ini juga udah nggak ada sih ya. Nggak ada yang udah lama juga. Terus anak sale. Oke. Sering nyari pas sale terus lihat di website sekarang kayaknya udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke. Mungkin range harganya sekitar 200 sampai 500 ya. Untuk yang dekorasi di dining table ini. Terus kalau misalnya lampunya nih, Kak. Ini kan lampunya juga lucu ya. Aku beli di Noble. Makanya daerah. Panglima polim bukan? Betul. Yang khusus lampu itu. Iya. Terus kalau misalnya ini tuh range harganya berapa sih, Kak? Kayaknya 5 atau 6. 5 atau 6. Oke. Nah serunya di sini Property People. Roller Blending ini kayaknya beda ya sama yang di kamar. Ini nih tapi produknya sama ya kayak yang di kamar kan? Aku custom juga di Home Dekor. Tapi kenapa nih? Tapi ini lebih bahannya beda. Aku sengaja pilih yang see-through biar masih dapat bocoran cahaya dari luar gitu. Yang ini nih, Kak. Ini menurut banget loh, Pak. Ini beli di mana? Yang Polkadot ya. Aku beli di e-commerce. Itu tempat permen. Oh itu tempat permen. Oke. Terus kalau lilin, bath and body wear. Oke. Range harganya? Mulai dari Rp150 ya kalau discount. Kalau gitu murah. Aku beli Rp200. Oke. Lucu ya Property People. Kak Licu seru banget loh rumahnya. Apalagi interiornya aku suka banget nih. Tapi aku sebenernya mau nanya-nanya lebih detail nih tentang Kak Licu nih. Boleh ya? Boleh, boleh. Ayo kita ke living rumahnya. Oke. Ini Scripture, kalau misalnya Kak Licu sendiri atau suami itu ada background interior, Kak? Atau desain gitu. Kebetulan sih enggak ya. Enggak, oke. Jadi buat ngedesain rumah Maison de Ville ini pakai jasa arsitek atau sendiri? Oh, kita pakai jasa arsitek. Cuman tetap idenya dari aku. Pokoknya ini mulainya tuh aku sketching dulu. Jadi kayak layout, terus bentuknya mau kayak gimana. Tetap dapat masukan dari aku banget gitu. Oke, berarti dari konsep layout semuanya dari Kalicu, tapi arsiteknya pembangunannya ya. Lebih ke pembangunannya, oke menarik banget ya. Nah kalau misalnya pengerjaan ini, ini katanya baru ya rumahnya, baru selesai kan ya. Iya. Ini tuh pengerjaannya berapa lama sih Kak? Ini agak lama soalnya sama rumah sebelah, jadi baringan dibangunnya sama mamaku. Itu sekitar 2 tahun. 2 tahun dan baru selesai berarti? Tahun lalu. Oke, berarti baru banget loh Property People. Baru. Kalicu, tapi Maison de Ville ini nih dari bahasa apa sih Kak? Dan artinya tuh apa gitu? Ini tuh bahasa Perancis, artinya tuh rumahnya si Ville. Nama ku Vir, jadi Licu Vir gitu. Oke, berarti. Oke nama kedua. Oke, berarti ada makna khusus lain ga? Kayak misalnya kayak emang. Engga sih. Cuman memang ini rumah yang bener-bener aku design sendiri gimana sih. Jadi kayak udah pake hati banget. Bener-bener, oke oke. Terakhir nih Kak Licu, kalau misalnya ada ga nih tips buat Property People di rumah dalam mendesain rumah? Kalau menurutku sih setiap orang punya rumah impian ya. Nah, kalau menurutku pada saat membangun rumah tuh kita memang harus menumpahkan curahan diri kita ke rumah kita itu. Dan jangan bener-bener kayak mempercayakan kontraktor ya. Karena untuk detail-detail tetep harus kita yang mantau, kita yang milih. Apalagi soal flooring atau misalnya tembok tuh bener-bener kalau bisa kita bener-bener yang milih lah gitu. Oke, setuju banget. Karena kan emang rumah ini kan yang nempatin kita juga kan. Betul. Dan itu emang setiap hari kita bakal disana kan. Oke deh. Kak Licu terima kasih banyak ya untuk hari ini. Salam-salam. Hari ini kita udah dikasih lihat nih rumah Maisong Devir. Terus udah kasih lihat detailnya. Perkiraan budgetnya. Sama tadi ada tips juga dari Kak Licu. Kalau gitu aku mau lihat lebih detail boleh ya Kak? Boleh, boleh. Ayo. Property People ini dia rincian harga untuk mendapatkan look seperti yang tadi kita lihat. Property People terima kasih banyak ya sudah nonton Smart Space episode kali ini. Semoga bisa menginspirasi nih buat Property People di rumah. Nah kalau ada masukan boleh banget loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan yang pastinya jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mulai dari nyari sampai nempatin rumah yang baru. Rumah 123 ada buat kamu. Dadah! Cicilan KPR mulai terasa berat. Mulai pusing kena bunga floating. Waktunya pindah KPR di rumah 123. Temukan KPR baru dengan tenor lebih fleksibel dan bunga lebih rendah. Bisa hemat sampai ratusan juta. Selain banyak pilihan bang, rumah 123 punya kalkulator KPR yang bisa ngitung perkiraan keuntungan pas kamu pindah KPR. Pokoknya kalau pindah KPR, idealnya di rumah 123 aja. Ayo, pindah KPR sekarang. Makin hemat, lebih untung. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!